Oke, sekarang kita tinggalkan berita Wikipedia paling seram. Dan kita beranjak ke informasi penemuan sejarah yang paling misterius, Pemirsa. Bahkan di luar nalar manusia lho. Penemuan sejarah batu menyerupai monumen bernama Georgia Guide Store. Struktur berbahan granit ini salah satu monumen paling misterius di muka bumi ini, Pemirsa. Keberadaannya dihubungkan dengan dua batu di jaman Nabi Musa, yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Begitu pula dengan batu Georgia Guide Stone ini. Pada empat lempengan batu granit tertulis pesan menggunakan delapan bahasa yang berbeda. Antara lain, bahasa Inggris, Yunani, Arab, Sanskerta, dan masih banyak lagi. Terdapat sepuluh aturan yang dianggap bisa mengatur dunia yang baru, seperti halnya menjaga kesimbangan antara populasi manusia dan alam, hingga spiritualitas dalam menjalani kehidupan. Karena pesannya ini, banyak orang menganggap pesan tersebut adalah petunjuk hari kiamat. Monumen ini dikenalkan pada publik di tahun 1980, Pemirsa. Tapi diketahui siapa pembuat monumen ini. Lokasinya berada di sisi bukit yang sejajar dengan posisi astronomi bulan, matahari, dan bintang utara pada waktu tertentu. Penemuan sejarah misterius ini, Pemirsa, berada di posisi kelima. Di posisi keempat, Gua Roystone. Nah, kalau di posisi keempat, penemuan sejarah misterius adalah Gua Bawah Tanah, Roystone di Inggris. Gua ini bukanlah Gua Sembarangan, namun dipercaya sebagai tempat berkumpulnya kelompok rahasia atau Night Stamper. Mereka adalah kelompok penjaga cawan suci. Sejak ditemukan di tahun 1742, gua ini pun mengundang para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Tapi, fungsi Gua Roystone ini dibangun belum diketahui. Dari puing-puing yang ditemukan di dalam Gua Pemirsa, para ilmuwan memperkirakan gua ini dibangun sekitar abad 16 atau 200 tahun sebelum ditemukan. Di posisi ketiga, runtuhan Alexandria, Mesir. Selanjutnya, di urutan tiga, reruntuhan kota Alexandria yang merupakan tempat tinggal Cleopatra. 1.600 tahun lalu, kota Alexandria tenggelam karena gempa bumi dan tsunami. Kota bersejarah tersebut akhirnya ditemukan pemirsa, termasuk sisa-sisa runtuhan kota yang menjadi jejak sejarah kota kuno. Kota ini dahulu merupakan kediaman Cleopatra, ratu Mesir yang sangat terkenal karena kecantikannya. Alexandria juga menjadi saksi kisah percintaan tragis Cleopatra dengan petinggi kerajaan Romawi Julius Caesar, Mark Antony, dan Octavius. Dari puing-puing yang ditemukan, masih terlihat kemewahan yang pernah ada di kota itu pemirsa. Arkeolog pun menemukan 25 sphinx dan patung dewa-dewa, juga patung Cleopatra. Sekitar 500 ribu rumah ikut terbenam dalam bencana yang mengerikan tersebut. Peninggalan tersebut tidak diambil dari dasar laut karena pemerintah Mesir berniat menjadikan dasar laut itu sebagai museum kota Alexandria. Di posisi kedua, Piramida Yonaguni Penemuan sejarah misterius di urutan kedua adalah Piramida Yonaguni di pesisir pulau Yonaguni, Okinawa, Jepang. Di tahun 1986, seorang penyelam berusaha mencari posisi terbaik untuk mengamati hiu kepala martil. Tapi pemirsa, ia justru menemukan hal yang paling aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut, bentuknya seperti gunung yang dirangkai dengan batu besar. Ada juga bagian yang mirip tangga dan juga kolam. Sejak ditemukan, sejumlah ahli pun mengunjungi bangunan mirip piramida ini. Namun, hingga hari ini, misteri belum terkuat. Ada dugaan bahwa piramida ini dibangun 10 ribu tahun lalu, hingga wilayahnya tenggelam di telan lautan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa piramida ini mencapai 76 meter yang dilengkapi bangunan seperti kuil. Terima kasih telah menonton! Nah, pemirsa, kita sudah tiba di posisi puncak. Penemuan paling misterius adalah... Patung Moai. Patung ini pemirsa berada di Pulau Pasca yang terletak di sebelah selatan Samudera Pasifik. Moai ini adalah patung yang terbuat dari bongkahan batu besar yang dipahat menjadi berbentuk wajah dan tubuh manusia. Terdapat sekitar seribu patung Moai yang tersebar di seluruh Pulau Pasca. Hanya saja, sebagian Moai tertimbun tanah sehingga kelihatan hanya kepala saja, pemirsa. Patung-patung ini menjadi misterius karena belum ditemukan bagaimana cara memahat wajah manusia pada batu seberat 74 ton lebih. Bahkan tingginya mencapai 3 kali tinggi manusia biasa. Yang belum bisa dijelaskan adalah cara memindahkan batu tersebut hingga menjadi sekumpulan patung di satu tempat. Tentu saja, belum ada alat yang bisa memindahkan patung ini, pemirsa. mengingat patung ini sudah berusia 400 tahun. Terima kasih sudah menonton! Pemirsa, jawabannya setelah yang satu ini, ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!